Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saudaraku, pecinta channel Doopedia Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang mendatangkan dosa Tidak ada manusia yang terbebas dari dosa Namun sebesar apapun kesalahan yang pernah dibuat manusia Allah SWT memiliki sifat maha pengampun dan menerima taubah dari para makhluknya Untuk membersihkan dosa-dosa yang diperbuat Ada amalan penghapus dosa yang bisa dilakukan Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlanggana Aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Doopedia Apabila Anda suka dengan video ini, juga boleh diklik tombol like Bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat Dan berikut amalan-amalan ringan penghapus dosa 100 tahun Yang pertama, dengan 1 menit kita bisa mendapatkan ampunan dosa bagian sebanyak 70 tahun Nah yang pertama, istighfar Apakah Anda tahu bahwasannya istighfar 1 kali saja dapat penghapus dosa 70 tahun lamanya? Bisa dosa Anda 100 tahun diampuni dengan 1 kali saja istighfar Bagaimana dengan 100 istighfar? Sederhana, 1 menit saja sahabat sekalian Dengan 1 menit Anda bisa memberatkan timbangan Anda di hari kiamat Jika 1 detiknya, Anda bisa mengucapkan Astaghfirullah wa atubu ilaih Anda 1 menit saja bisa 60 kali mengucapkan istighfar Lalu yang kedua, dalam 1 menit kita bisa memberatkan timbangan amal dan dicintai oleh Allah Dua kalimat ringan di lidah Namun berat timbangannya di akhirat dan dicintai oleh Allah Bayangkan saja, kita dapat timbangan berat di akhirat dan plus mendapatkan cinta Allah Bukan cinta raja, bukan cinta komandan, bukan cinta bos Cinta Allah Cinta sang pencipta segala sesuatu Kata Nabi, hanya dengan mengucapkan Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adid Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim Coba Anda praktekkan 1 menit saja Anda bisa mengucapkan 40 kali dalam 1 menit Berarti Anda beratkan timbangan 40 beban kebaikan timbangan di hari kiamat Dan mengundang 40 cinta dari Allah Lalu yang ketiga, dalam 1 menit saja kita bisa memanen harta karun dari surga Dalam 1 menit saja kita juga bisa memanen harta karunnya surga Caranya dengan mengucapkan La haula wa la kuwata illa billah Dalam 1 menit, Anda bisa mengucapkan kalimat mulia tersebut kurang lebihnya 30-40 kali Bisa dibayangkan, berapa banyak harta karun di surga yang bisa Anda panen kelat? Kata Nabi SAW Pada Abdullah bin Qais Wahai Abdullah bin Qais Katakanlah La haula wa la kuwata illa billah Karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga Hadis riwayat Bukhari Dan yang keempat Dengan 1 menit kita bisa mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan seluruh isinya Dalam 1 menit saja Anda bisa mendapatkan apa yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Caranya dengan mengucapkan zikir Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah Allahu Akbar Dalam 1 menit kira-kira Anda bisa mengucapkannya sekitar 20-40 kali Dari Abu Hurairah Dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda Sesungguhnya membaca Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah Allahu Akbar Maha suci Allah Segala puji bagi Allah Tiada sesembahan yang berhati sembah kecuali Allah Dan Allah Maha Besar Adalah lebih aku cintai Daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari Hadis riwayat Muslim Lalu yang kelima Dalam 1 menit saja Anda bisa mengundang rahmat Allah ratusan kali Taukah Anda jika dalam 1 menit saja Anda bisa mengundang rahmatnya Allah ratusan kali Caranya adalah dengan mengucapkan Allahumma salli ala muhammad wa ala ahli muhammad Dengan bersolawat 1 kali Maka Allah akan memberi salam pada kita 10 kali Yang artinya tambahan rahmat berkah hidupnya Mudah rizkinya dan dimudahkan urusannya Jika dalam 1 menit kita bisa mengucapkan 10 kali Maka kita akan mendapat balasan 100 kali Dan seterusnya Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali Maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali Hadis riwayat Muslim Dan yang ke 6 Dalam 1 menit kita bisa mendapatkan istana di surga Taukah Anda jika dengan membaca surat alikhlas 10 kali Sehari akan membuat Anda dibangunkan istana di surga Dari Mu'adz bin Anas al-Juhanai Radillahu anhu Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Siapa yang membaca Kul huwallahu ahad Allahus somat Lam yalit walam yulat Walam yakullahu ufan ahad Sampai yang merampungkannya Sebanyak 10 kali Maka akan dibangunkan baginya rumah di surga Hadis riwayat Ahmad Sahabat Muslim semuanya betapa berartinya waktu 1 menit Karena itu jangan pernah sia-siakan waktu Anda Hanya untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat Sayang sekali jika kesempatan untuk mendapatkan amanah yang bergunung-gunung Harus terlewatkan begitu saja setiap harinya Ingat ini kesempatan emas Karena itu mari kita berbanyak yang kita bisa panen di akhirat Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqobah Amin Demikian Amalan 1 menit emas Yang merupakan amalan ringan Namun begitu banyak pahala dan juga berkahnya Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video selanjutnya